Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu apa itu garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari satu titik dan membagi sisi dihadapannya sama besar. Sekarang kita tulis dulu panjang yang kita ketahui dari soal. Panjang AB kan 9, lalu AD sama dengan DE sama dengan EB. Berarti kalau kita mau cari panjang mereka, berarti 9 kita bagi dengan 3, yaitu 3 cm. Jadi di sini 3, di sini 3, dan di sini juga 3. Nah, selanjutnya kita tahu CD 8 cm dan BC 9 cm. Pertama, untuk cari CE, kita bisa menggunakan rumus garis berat, karena CE merupakan garis berat. Rumusnya adalah CE kuadrat sama dengan setengah CD kuadrat ditambah setengah CB kuadrat dikurang 1.4 dB kuadrat. Jadi bisa kita masukkan CE kuadrat sama dengan setengah dikali, di sini ada CD kuadrat 8 dikali 8, yaitu 65. Ditambah dengan setengah CB kuadrat, CB di sini ada 9. Nah, dikali 9 lagi, berarti setengah dikali 8, 1. Lalu dikurang 1 per 4, dikali DB kuadrat. DB kan berarti 3 tambah 3, 6. Berarti 6 kali 6, yaitu 36. Nah, sekarang kita bisa tulis CE kuadrat sama dengan, di sini ada 64 per 2 ditambah 81 per 2. Dikurang di sini kalau kita mau buat per 2 juga, pembilang dan penyebut kita bagi 2. 36 dibagi 2, 18. 14 dibagi 2, 2. Jadi di sini 64 ditambah 81, dikurang dengan 18. Sehingga bisa diperoleh 127 per 2. Jadi CE adalah akar 127 per 2 dan satuannya cm. Selanjutnya, untuk mencari CA, kita perhatikan di sini CD juga garis berat. Maka rumusnya untuk garis berat CD, CD kuadrat sama dengan setengah CA kuadrat, ditambah setengah CE kuadrat, dikurang dengan 1 per 4 AE kuadrat. Jadi bisa kita masukkan angkanya, CD kuadrat di sini kan berarti 8 kali 8, yaitu 64. Sama dengan setengah dikali CA kuadrat yang mau kita cari, lalu ditambah dengan setengah dikali, di sini CE kuadrat. Di sini kan CE kuadratnya adalah akar 127 per 2, berarti akar 127 per 2 dikali akar 127 per 2 adalah 127 per 2. Lalu dikurang 1 per 4 dikali AE kuadrat. Nah AE kuadratnya, AE itu berarti 3 tambah 3 adalah 6, berarti 6 dikali 6 adalah 36. Sehingga kalau kita pindah ruas, kita peroleh 64, dikurang dengan 127 di sini per 4, lalu ditambah dengan 36 per 4, di sini sama dengan setengah CA kuadrat. Nah ini kan semuanya per 4 nih. Yang di bagian kiri, berarti kita buat juga bagaimana 64 ini bentuknya bisa per 4. Berarti 64 kita kali 4 lalu bagi 4, supaya hasilnya tetap 64. Jadi di sini kita bisa peroleh 256 per 4. Jadi kita ganti, kita tulis 256 per 4. Jadi 256 dikurang 127 ditambah 36 adalah 165, terus di sini per 4. Lalu di sini setengah CA kuadrat, jadi kita pindahin, jadi kita kali 2 supaya jadi CA kuadrat. Oleh karena itu, kita peroleh 165 dikali 2 per 4 bisa dicoret jadi 2. Jadi CA kuadrat sama dengan 165 per 2. Atau CA sama dengan akar 165 per 2 dan satuannya cm. Sekian dan sampai jumpa di soal berikutnya.